Pengalaman paling berkesan mengajar di TK apa Bu? Loh bu guru? Belajar ini bu guru, katanya bu guru itu nggak boleh makan di kelas Buk guru kok makan di kelas? Ya berarti itu kemajuan besar ya soalnya orang tuanya aja merasa anaknya nggak mampu Memang bagi kami guru itu ini juga seperti bukan membuang tenaga tapi seperti ini itu kan penangannya khusus, jadi perhatian kami itu lebih Nah itu yang lainnya jadi akhirnya kan berkurang perhatian Jentelkus Podcast Pendidikan Maju terus pendidikan Indonesia Ini hari ini kita kedatangan Ibu Supriyatin dari TK Petra Malang bincang-bincang podcast pendidikan Jentelkus untuk yang kali ini kita bicaranya lingkupnya pasti TK ya karena penara sumber kita hari ini kebetulan guru di sebuah taman kanak-kanak Sudah berapa tahun? Saya masih ya sekitar 17-18 tahun 17-18 tahun berarti 2000-an awal ya 2003 2003 ya pengalaman paling berkesan mengajar di TK apa? Wah banyak sebenarnya Pak tapi kalau boleh ini yang sering saya ceritakan di TK itu kita kadang-kadang menganggap anak TK itu nggak ngerti apa-apa begitu ya Pak ya padahal anak TK itu seperti sebuah apa kayak teori seperti sebuah spawn ya dia banyak menyerap dan kita memang harus hati-hati begitu ini di kelas saya satu ketika kan di TK itu anak-anak itu boleh belajar sambil tidur-tiduran baca-baca kan ada ini apa karpet begitu atau sambil duduk cuma kalau makan makan memang nggak boleh sebelum jam makan nggak boleh saya sering beri penjelasan tapi nggak boleh makan kenapa Bu? nanti kalau makan sementara belajar bukunya kotor nanti juga apa minyak-minyaknya jadi kalau makan itu sambil duduk terus kemudian kita makan bersama oke sudah toh anak-anak itu memang pada awal-awalnya membuat aturan itu kan satu dua kali agak susah tapi memang itu saya terapkan nah satu ketika ini sudah agak lama Pak jadi agak lupa satu ketika itu ada teman itu membawa makanan ke kelas Bu, Bu saya punya makanan ini dari Papua gitu kalau nggak salah waktu itu manisan buah pala wih saya masih punya manisan buah apa? buah pala oh buah pala iya dia bawa ke kelas saya ingin cipi Pak karena itu tuh saya sambil nunggu anak-anak mereka lagi asik begitu ya saya nunggui gitu saya ingin cipi Pak wih asik ya enak iya gitu tiba-tiba satu anak ini namanya saya masih ingin namanya Raka datanglah ke meja saya ada apa Raka saya gitu loh bu guru dia panggilnya bu guru oh tapi bu guru ini pakai bahasa campuran Jawa sama bahasa Indonesia iya loh bu guru lajar ini bu guru katanya bu guru itu nggak boleh makan di kelas bu guru kok makan di kelas waduh itu saya kena sekak ya tapi saya punya seperti punya keputusan seperti punya keputusan gini Pak saya bisa ngeles anak-anak kecil gampang itu di isilah di akali tapi dari situ saya juga harus bisa bagaimana saya jujur kepada anak itu akhirnya saya gini aduh Raka minta maaf ya Butin lupa Butin yang salah Butin minta maaf ya Raka terus begitu terus dia balik itu balik lagi belajar ya bu gak apa-apa bu tapi dia akhirnya mainan lagi tapi dari situ tuh saya dapat pelajaran berharga seringkali kita ini bisa ngomong tapi gak bisa melakukan gitu dan anak kecil itu dia mengamati kalau dia berani apa yang salah dia bisa ungkapan tapi kalau dia gak berani dia akan simpan itu di otaknya dia bawa sampai mati mungkin ya Pak bahwa oh ternyata guru itu guru saya itu hanya bisa ngomong gak bisa melakukan jarkoni gitu ya iya ngomong tok ngejar tok tapi gak bisa ngelakoni dan itu bisa jadi itu membuat anak tidak menghargai sebuah pendidikan tapi dia gak berani ngomong itu jadi mungkin akan disimpan jadi nilai yang akan dia serap seumur hidupnya dan mungkin tidak hanya dia saja mungkin dia yang berani ngomong yang lain mungkin cuma nengok begitu dari situ akhirnya setelah selesai belajar kan biasanya refleksi di akhir pembelajaran terus saya minta maaf kepada anak-anak anak-anak Butin minta maaf Butin melanggar apa yang disampaikan Butin nanti lain kali kalau Butin sudah membuat peraturan ternyata Butin kan juga bisa melanggar tolong diingatkan Butin ya jadi saya yang minta maaf tapi juga menyampaikan itu kekeliruan jadi saya juga minta bantuan pada anak-anak bagaimana iya bu gak apa-apa dimaafkan dimaafkan gitu ya itu yang saya bawa sampai sekarang pak bahwa kita hati-hati membuat peraturan kepada anak peraturan itu juga gak boleh sembrono sembarangan dan kita harus menjaga diri supaya apa yang sudah kita buat kesepakatan begitu ya jangan sampai kita dengan serta-perata melanggar kalau kita melanggar kita harus bisa minta maaf dan kita membuat lagi kesepakatan dengan anak-anak supaya anak-anak bisa memahami bahwa kalau kita berbuat salah kita wajib minta maaf itu yang saya lihat iya bener yang dikatakan butin itu bener karena biasanya begini apa yang kita ucapkan itu gak semasuk apa yang kita lakukan ya bener kan bu betul untuk anak-anak maksudnya iya iya betul antara yang kita ucapkan istilahnya sampai cerewet tiap hari gini-gini ini ternyata gak masuk tapi apa yang kita lakukan beberapa kali aja sudah diingat terus nah ini yang keduanya saya ingin tahu ini sebenarnya pergumulan pribadi saya ibu Tin kan saya sudah mengajar di TK itu cukup lama saya ingin tahu beda anak TK 17 tahun yang lalu dengan anak TK sekarang itu apa bu bedanya kan pasti beda ya anak TK nya ya mungkin yang bisa yang paling beda itu adalah perubahan zaman ya Pak itu yang pasti yang tidak bisa tidak jadi pembelajaran itu selain berbasis pada kodrat alami anak kan kodrat zaman dimana anak-anak itu hidup jadi kalau dulu itu saya sumber satu-satunya sumber guru itu wah dan itu pakai alat peraganya itu saya masih gambar-gambar dan saya tahu keterbatasan saya sebagai seorang guru yang menggambar saya pernah bercerita itu gambar itu saya maunya itu gambar ular sama anak-anak bu itu gambar apa ular lo kok gitu saya tak gambarkan bu tapi seiring perkembangan zaman anak sekarang itu beda Pak karena ini zaman zaman apa ya digital ya Pak perhatian anak-anaknya perhatian anak kepada guru itu jauh berkurang jadi anak itu tingkat apa ya konsentrasinya itu kurang Pak itu yang pertama yang kedua bagi saya sih zaman sekarang ini membantu saya yang keterbatasannya tidak bisa gambar tidak bisa apa itu itu yang saya manfaatkan jadi ada plus minusnya ya betul betul tapi anak-anaknya sendiri selain kurang perhatian mungkin ada hal lain lagi yang zaman sekarang yang beda dengan 17 tahun yang lalu ya kalau dulu kan saya satu-satunya sumber sekarang saya bukan satu-satunya sumber jadi saya memanfaatkan teknologi itu anak-anak kan cinta gadget banget yang tidak bisa pisah saya manfaatkan itu untuk pembelajaran tapi yang kedua saya juga mengajar anak-anak bahwa terlalu fokus di gadget itu juga tidak bagus makanya saya ajak di pembelajaran kalau di rumah sudah banyak gadget karena orang tua kan anak-anak itu bisa tenang pakai itu di sekolah itu saya pakai kegiatan-kegiatan yang banyak aktivitas tubuh bermain di luar kemudian sumber belajarnya itu lingkungan di sekitar pokoknya membuat anak tertarik dan untuk sejenak melupakan gadgetnya itu sampai ada meme di internet itu begini 20 25 tahun yang lalu anak itu di Jewer soalnya gak pulang-pulang ya kan ayo mulele itu Jewer main layangan latihan asing sekarang kebalik di Jewer suruh keluar dari rumah suruh ninggalin gadgetnya suruh main di luar betul-betul tapi mungkin karena juga begini ya kalau saya lihat taman tanah lapang di Malang ini semakin berkurang ya bu waktu saya masih TKSD itu hampir istilahnya hampir setiap kelurahan itu ada taman lapang besar jadi sore ada yang main di lapangan ada yang main di sawah teman-teman saya sering ngajak dulu mergosona itu dulu masih ada tanah lapang sekarang sekarang saya lewat sampai lupa sebelah mana tanah lapangnya sudah mahal ya Pak iya sudah mahal dan penuh dulu waktu saya SD itu masih ada cuma saya lupa sebelah mana mungkin dekat pandi nirmala jangan-jangan dibeli jadi perluasan pandi nirmala hilang lama-lama ini ya Pak sawah jajar juga tidar juga butin saya ketika SMA tidar itu batasnya ini jembatan yang turun itu oh yang sungai sungai itu batasnya di situ tidak ketika saya kuliah 5 tahun balik ke Malang itu sudah maju kira-kira 3 km ketika saya kerja ke Jakarta pulang-Malang itu sudah sampai pila puncak tidar jadi yang dulu hutan ya hutan tanah lapang sawah itu sudah tidak ada Araya juga kan Bu ya iya sudah kehilangan Araya itu dulu sawah yang lebih ajaib lagi itu Sukarno-Hatta iya sudah tidak ada Sukarno-Hatta itu saya SMA itu masih sawah bangunannya cuma satu tidak terkenal istilah ya Pak ya wihara yang ada dekat jembatan itu jembatan UB iya itu saja dulu saya sampai dulu kan teman saya sekolah di Wain sama-sama mau jalan-jalan ke ini ke daerah di Noyo ke teman saya yang lain itu kan biasanya muter Majen Pandaya lewat kampung hari itu teman saya ngomong jangan ini jalannya sudah diperbaiki yang lewat sawah itu yang sekarang jadi Sukarno-Hatta saya ngomong bisa bisa jadi itu kali pertama saya lewat Sukarno-Hatta yang masih berupa sawah gak ada bangunan itu kan viara itu satu terus saya pulangnya juga lewat situ ngantar lagi kan teman saya ngantar lagi makanya ketika sekarang gak ada tanah lapang gak ada sawah itu juga saya mikir itu problem untuk anak-anak sekarang ya betul taman lumayan banyak tapi ya dimanapun kan agak jauh gak sedeket misalnya ini misalnya rumah saya di daerah di Noyo ya kan sawahnya Sukarno-Hatta kan masih deket kalau main anak kecil masih harus galun-galun atau taman mungkin bagian anak kurang ini ya Pak ikatan emosionalnya itu terlalu jauh itu seperti bukan itu bukan tempat saya bukan lingkungan saya ya betul makanya saya pikir pasti ada perbedaan antara anak TK 17 tahun lalu dengan sekarang ya makanya itu saya ingin tahu juga dari Ibu Tin terus yang ketiga yang saya ingin tahu kalau di TK Petra sendiri ya masalahnya yang biasanya Ibu Tin hadapin itu yang masukin tahun ajaran baru itu apa ketika ngajar anak TK yang pasti kalau anaknya sudah siap belum ya oh hampir belum Pak belum ya belum itu ya itu tantangan bagi kami soalnya begini Bu kenapa kalau saya tanyakan ini pengalaman pribadi cuma jamannya kan sudah berbeda jauh 40 tahun yang lalu saya masih ingat ketika hari pertama masuk TK itu TK saya kan diganti itu mungkin 75% anak di kelas itu nangis minta pulang ya kan dulu kan gitu padahal orang tuanya nunggu di depan maksudnya meskipun gak boleh masuk kelas ini anguk-anguk ya di jendela itu pun masih bayangin nangis makanya saya ingin tahu apa sekarang saya pikir enggak lah ya sudah jauh lebih ada Pak oh masih ya saya ada cerita lucu ini ya tentang anak yang TKA waktu itu saya ngajar TKA Pak bapaknya itu anak ini rupanya disekolahkan sebelum waktunya jadi kalau masuk playgroup begitu ya terus tiba-tiba mau go enggak mau sekolah ini mau masuk TK bapaknya itu muter-muter cari sekolah akhirnya sudah ketemulah di Petra ini sudah terakhir bapaknya itu sudah izin kerja itu enggak masuk sudah dua minggu di perusahaan besar kan enggak boleh Pak maksudnya yang aturan ketat demi mencari TKA TKA supaya anaknya mau sekolah bu saya titip anak saya seminggu kalau sampai seminggu ini anak saya tidak mau sekolah pokoknya mesti anaknya berontak Pak sudah anak saya enggak usah sekolah oh iya Pak memang nangis Pak nangis tapi kami tanya kenapa itu loh bu anak saya itu di jurnalis angka 1 sampai 50 waduh saya kaget wah luar biasa ya TKA itu jurnalis angka sebelum TKA oh sebelum TKA live groupnya iya 1 sampai 50 sampai 50 saya pernah Pak juga melihat itu dan itu bagi bagi sekolah tertentu itu kebanggaan bagi orang tua wah ngapuk untuk dibanggakan begitu sampai akhirnya seminggu orang tuanya apa orang tuanya nunggui masih mau kan kami itu seminggu itu kita hanya main-main Pak hanya main lucu-lucuan sebulan pertama saya masih begitu belum masuk materi apapun akhirnya setelah seminggu bapaknya ini aduh sudah bu sudah gini aja Pak bapak tinggal anaknya bapak kerja saja nanti kalau anak saya ini sudah itu pasarkan kepada kami betul Pak no anis itu sepatunya dibuang saya tunggui apa dibuang sepatunya dibuang saya masukkan ini mau dibuang saya masukkan ke tempat sampah nanti dibuang ya enggak mau lari keluar lari keluar itu dua guru itu ngangkat tantrum habis-habisan ya iya pokoknya ngamuk tapi saya terus saya biarkan kadang-kadang temannya belajar dia ada di bawah meja dan sebagainya sudah saya biarkan mau mainan boleh lama-lama aku enggak mau nolos loh kamu enggak disuruh nolos memang gambar aja enggak mau gambar ya terserah pokoknya saya izinkan maunya apa terserah asalkan enggak mengganggu teman begitu kalau mau nangis mau nangis boleh ada tempat disitu boleh mau nangis mau gulung-gulung boleh jadi ada satu tempat nangis sampai dia capek boleh pokoknya asalkan enggak mengganggu yang lain tapi lama-lama mau pak mau sampai akhirnya akhirnya lulus dari BK itu itu yang pengalaman beragak dari orang tuanya itu begini saya enggak pernah menyangka bahwa anak saya bisa sekolah begitu kalau melihat dari ngompol terus pokoknya enggak mau sekolah apa gitu berarti di Petra sampai TKB sampai lulus ya berarti itu kemajuan besar ya soalnya orang tuanya aja merasa anaknya enggak mampu betul nah begitu kan juga waktu SD kan juga di Petra waktu itu SD dia lomba yang adakan Irlanda itu kalau enggak selalu lomba bercerita saya dibanggil mamanya butir-butir namanya titan ini lo titan lomba waduh saya sampai rasa terharunya gini lihat waktu masuk itu dua guru loh yang angkat-angkat tangan sama kaki mungkin karena trauma itu ya playgroupnya terlalu divorcer ya pastinya hanya bermain ternyata malah lebih banyak belajar akademik jadi anaknya jadi males sekolah ya betul itu yang ketiga pengalaman yang hampir hampir tidak ini kalau saya ngomong ya saya sebagai sesama pendidik pengajar saya bisa merasakan kalau punya murid yang seperti itu istilahnya kita energinya harus fokus ke anak tersebut tentara mungkin ada murid-murid lain ya iya untungnya ada kayak kepala sekolah itu kan siapa yang enggak ngajar waktu itu ikut ikut anu apa handle anak ini boleh siapa yang ikut di kantor boleh sama buku sana di kantor jadi lebih anu pak memang bagi kami guru itu ini juga seperti bukan membuang tenaga tapi seperti ini itu kan penangannya khusus jadi perhatian kami itu lebih nah itu yang lainnya jadi akhirnya kan berkurang perhatian iya saya harus nanganin anak saat itu kira-kira berapa bulan baru bisa jalan normal dengan anak-anak lain ya agak berbulan-bulan tapi yang anak seperti itu saya lebih kepada penyembuhannya itu dengan sosial ya dengan temannya jadi kita sering main di luar kalau seperti itu lebih cocok jangan main gadget nonton video saya enggak lakukan itu ayo kita di luar mainan apa mainan pertamanya dia enggak mau ikut oh enggak apa-apa lama-lama kan lihat temannya senang main di luar dia ikut sosialisasi berarti ya kira-kira berapa 4 bulan enggak sampai ya soalnya mungkin juga masih kecil anaknya masih bisa cepat melupakan apa yang emosinya anak itu kan udah berubah ya pak kemudian yang keempat yang ingin saya tanya ini masalah ini ini soalnya pengalaman pribadi saya jangan pikir bullying itu tidak terjadi di TK dan tidak terjadi 40 tahun yang lalu ya saya mengalami sendiri yang namanya bullying tapi mungkin karena saya anaknya anaknya enggak pedulian dan pemberani bagus jadi saya masih ingat itu setiap hari itu ada satu kelompok sekitar 6 anak itu itu tukang bullying ada kepalanya satu jadi yang nikmah itu bawahnya setiap istirahat itu selalu gangguin anak-anak yang lain termasuk saya dan saya karena orangnya istilahnya kalau orang jauh bilang itu zaman dulu kecil enggak punya udel diganggu ya saya lawan meskipun 6 ya saya lawan gitu ya sampai akhirnya setiap pulang dari TK itu saya masih ingat oleh almarhum papa dan mama saya itu disuruh muter soalnya mesti luka-luka dikasih obat kalau enggak mimisan soalnya kan berantem sampai pernah sekali itu saya disetrap di ruang kepala sekolah soalnya dikira saya mulai soalnya mungkin karena saya berhasil mengalahkan yang 6 jadi yang 6 itu nangis dikira saya mukuli saya disetrap oh enggak hebat itu bukan prestasi justru saya ingin supaya anak sekarang enggak mengalami seperti itu makanya saya ini cerita bukan prestasi itu saya ingin tahu kalau ini karakter tentang karakter anak itu bullying itu bisa kelihatan enggak gurunya soalnya ketika saya kecil TK gurunya enggak tahu ya kan ini cerita waktu istirahat entah itu makanannya diambil bekal zaman dulu kan bawa bekal roti atau apa makanannya diambil minum minum ditumpahin anaknya dijombro seperti itulah bullyingnya apakah guru itu bisa melihat bullying atau enggak atau menurut Ibu gimana kalau dibilang enggak bisa melihat itu berarti enggak jujur ya Pak ya oh mestinya bisa ya seharusnya bisa itu yang pertama ini saya sebagai guru juga harus jujur ya kalau di TK itu dari pengamatan itu juga jadi awasan buat saya keadaan tanpa sadar guru itu juga pemicu bullying satu contoh murid satu murid yang katakanlah murid ini cengeng begitu mudah nangis mudah nangis kok nangisan ada guru yang ini nangisan sudah pakai ruk aja pakai ruk pakai ruk dipermalukan otomatis teman sekelasnya kan wah ya kan pas sadar guru ini mendorong suasana bullying kepada seseorang itu yang guru mungkin enggak sadar tapi sebenarnya itu guru memicu bullying yang di kelas jadi anak-anaknya ikut ya iya kemudian juga saya pernah ada satu murid itu yang maaf ini baunya enggak pernah keramas mungkin pak nah pernah saya itu keramasi anak ini soalnya sering diajak eh baunya enggak enak baunya enggak enak terus lah saya sebagai guru kan bagaimana aku cumpah ini kan juga anak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kalau satu dibilang enggak enak enggak mau main temannya saya mandikan oh jengkel orang tuanya karena dibully oleh orang tua anak-anaknya enggak dimandikan dimandikan ini guru saya salah sebagai guru kan diprotes sama orang tua saya kembalikan ke diri saya maksud baik itu kalau dilakukan dengan enak baik jadi salah ya pak bagaimana ini ya supaya anak ini bisa harga dirinya bagus tapi juga enggak jadi bullying akhirnya satu ketika saya memandikan anak ini tapi saya mandikan pakai air hangat itu yang banyak kemudian saya gini ayo siapa yang mau mandi boleh sama putin jadi saya buat suasana itu seolah-olah itu hal yang biasa kemudian kalau tidak gitu baunya enggak enak baunya enggak enak saya itu dulu kebiasaan kalau senen itu saya meriksa kuku rambut sama baju jadi saya tahu menurut saya ini baunya enggak enak pak dan kalau guru kan anak itu lihat gestur guru masih itu pasti anak-anak baunya enggak enak itu saya menahan diri jadi kalau anak ini yang datang itu saya terus saya enggak bernafas oh iya bagus kalau kukunya 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 nanti dipotong sama bu Givi atau siapa jadi kita buat seolah-olah itu bahwa kalau saya jadi anak yang tidak terurus itu bukan berarti saya itu jadi anak yang terpinggirkan oh ini sama bu Givi ya yuk jadi saya menahan nafas pak oh iya wangi kalau yang enggak wangi oh iya jadi anak-anak kan enggak bisa membedakan ini sudah mandi apa enggak itu membaca dari gurunya redan kan guru oh kamu enggak mandi ya enggak terang mas jangan sampai kalau mau menegur seperti itu saya lakukan di kelas pak dari klasikal anak-anak kita itu perlu cuci rambut supaya sehat jadi saya enggak menunjuk kepada per anak itu supaya enggak enggak jadi sasaran istilahnya betul bullying itu juga ada satu dua anak yang bullying saya hukum saya hukum pun saya melihatkan di teman ada saya punya murid itu bukunya temannya itu dicoret pak lapor sambil tertawa dicoret itu kesenangan karena dia di rumah suka dibully di sekolah begitu kenapa buku dicoret oh gini bukumu mana boleh enggak bukumu dicoret kamu boleh membalas saya gitu kan tapi saya juga beri contoh mungkin bagi beberapa orang kok diajari balas dendam sih begitu ya tapi saya saya punya alasan begini apa yang kamu lakukan ke orang lain dan orang lain lakukan kepada kamu seperti itu bagaimana perasaan itu saya ajarkan seperti itu pak tapi lain kali kita enggak membalas bisa enggak ini dihapus kalau bisa dihapus ayo kamu sudah dihapus sampai bersih dan rapi karena saya hukum dengan cara seperti itu ya setiap guru pasti punya cara untuk istilahnya mengajarkan bahwa ini enggak benar setiap guru juga ya kayak saya dulu itu caranya supaya ini menurut guru waktu itu ya bukan sekarang ya menurut guru saya waktu itu disetrap di ruang kantor sepala sekolah itu adalah cara supaya saya mengerti bahwa saya itu salah benar enggak Bu Butin ngerti ya maksudnya berkelahi dengan anak lain sampai anak lain menangis sementara saya kan enggak menangis dipikinnya saya yang mau lai gitu ya jadi saya yang disetrap itu adalah cara guru untuk menegaskan kamu itu salah oh tidak diusut akarnya pak ya itu enggak makanya saya saya tanya ke Butin zaman sekarang kan bedanya saya biasanya gini kedua belah pihak kan kalau secara teori tapi ini juga harus praktekkan ya kalau ada dua orang berselisih itu saya mendengarkan kadir kedua belah pihak nah anak kecil kan suka membela diri saya cari saksi itu itu mungkin zaman saya 40 tahun yang lalu jadi ya secara psikologis dan ilmu keguruan belum semaju sekarang ya kan ya saya maklum sih saya juga enggak dendam sama guru saya maupun teman saya enggak cuman saya ingin tahu apakah bullying itu juga masih ada sampai sekarang ternyata masih ada dan sampai tingkat istilahnya pendidikan terendah seperti TK juga masih ada ya ada waktu itu sih mungkin bullyingnya karena status sosial ekonomi juga status sosial ekonomi juga perlakuan yang dia terima di rumah di lingkungan sekitar soalnya yang bullying waktu itu yang pemimpin dari nama anak itu ya anaknya orang yang cukup berada istilahnya apa ya orang kaya lah zaman sekarang cuman karena waktu itu saya masih kecil ya masih TK jadi kan namanya anak-anak juga enggak peduli gitu-gitu ya mau dibully seperti apa ya anak itu enggak ngerti sebenarnya masalah bullying itu apa cuman menbekas iya iya ya untungnya saya anaknya enggak terlalu enggak terlalu dimasukkan hati ya mau dibully kayak apa ya besok berangkat ke sekolah dengan gembira tapi kan enggak semua orang seperti saya ya kan di setra guru juga besoknya ketemu guru juga enggak takut saya ya biasa aja dulu enggak dahan soalnya ya kita diejenkan kita di cewer pun orang tua enggak pernah ngelabrak guru nah kalau sekarang kan lain iya sekarang lain ya enggak apa-apa saya menganggap itu sebuah kemajuan bukan kemunduran karena dulu juga kalau anak terlalu sering dipukul juga enggak baik baru sadar sekarang ya dulu kita terima saja tapi tapi ini cerita pengalaman teman-teman saya banyak dari teman-teman saya itu yang saya lihat traumanya begini karena dulu sering dihukum dengan cara dipukul misalnya atau dengan kekerasan fisik itu sekarang kayak betul-betul alergi kalau anaknya itu enggak boleh seperti itu iya iya kan bener kan banyak orang tua yang seperti itu karena mungkin dulunya ketika kecil seperti saya terlakukan seperti itu hukumannya fisik iya kan saya cerita waktu saya SD kelas 5 itu guru kan ada 3 kelas 5A, 5B, 5C itu ketiga-tiganya gurunya killer jadi kelas 5 itu benar-benar kalau zaman sekarang namanya nightmare mimpi buru ya bagi anak sekarang tiga-tiganya killer kan biasanya ngajarnya gantian misalnya geografi guru kelas 5A permapal ya gantian muter kalau kelas 4 kelas 3 itu masih ada 2 yang baik satu yang killer kalau kelas 5 ini killer semua waduh sengaja kok enggak ya enggak enggak sengaja enggak sengaja ya memang itu yang terjadi dan itu saya lihat ya membekas di hati teman-teman saya kalau kita reuni gitu ya sebelumnya temen-temen temen-temen reuni itu selalu ada beberapa teman yang ngomong iya kita enggak boleh seperti dulu ya kan salah dipukul memang memang saya ngomong agak ketelaluan ibu tahu penggaris kayu yang panjang 1 meter itu habis berapa selama 1 tahun ajaran buat pukuli kita nah ya seperti itu itu membekas di hati temen-temen saya dan mereka enggak mau anaknya mengalami seperti itu dalam arti kata ekstrim sampai ekstrim ada perubahan enggak Pak dulu sampai menghabiskan penggaris gitu wah saya enggak bisa jadi ukuran seperti yang saya bilang kebutin dulu Bapak maksudnya Bapak dulu waktu dipukul itu ada perubahan enggak atau tetap nakal saya SD sudah tobat oh yang kena penggaris kayu itu sempat ya ada yang ada yang berubah ada yang enggak ada yang enggak sampai sekarang juga enggak karena memang sudah anaknya gitu ya jadi mereka itu temen-temen saya itu ada beberapa yang kelihatannya trauma membekas dia enggak mau anaknya seperti itu pokoknya gurunya harus non 100% non kekerasan saya setuju sih zaman-zaman sudah berubah cuman kalau sampai trauma seperti itu ya akibatnya kependidikan anak juga maru kejahatan ya mematikan sel-sel otak itu ya namanya katanya loh begitu tapi tapi saya pikir yang berubah itu zaman pendidikan sama kan ya ya kan yang dipegang sama kan mau etika mau hal ada itu semua ada namanya seperti nilai-nilai kekal yang harus dijaga sepanjang masa cuman caranya beda-beda ada yang pakai dalam tanda petik cara keras dalam tanda petik cara halus pokoknya nilainya sama oke kita kembali ke laptop ya ini tadi sekarang kalau menurut Ibu Tin TK ke SD TK ke SD TK ke SD itu sudah nyambung kan kurikulumnya K13 sekarang ganti Merdeka tahun ini ya masih merah berapa yang K13 kesulitan antara TK menuju ini istilahnya kalau TK masuk SD itu kan kayak orang dimasukkan railnya itu bagusnya saya bilang bagusnya pemerintah mungkin ya justru yang SD nilu TK tematik oh tematik nah guru SD nya yang ngeluh sekarang kalau tematik itu mengajarkan matnya itu jadi kalau tematik itu kan jadi satu gitu holistik gitu ya semua pelajaran itu digabung jadi tema supaya lebih masuknya itu pemahamannya biar utuh begitu ya tapi gurunya kan sudah terbiasa permapel Pak mat ini berdiri sendiri nah kalau bagi TK namanya dari TK ke SD kalau sudah tematik itu kalau bagi kami anak-anak itu sudah terbiasa begitu lebih enak ya iya soalnya saya pikir begini lho mungkin ini pendidikan ke depan ya pemerintah juga sudah mulai kan yang kurikulum Merdeka istilahnya lebih fleksibel lebih holistik lebih komprehensif kalau saya lihat soalnya saya pikir gini karena perkembangan teknologi dan zaman ke depan itu sangat cepat kan gak mungkin ini ini saya cerita pengalaman saya gini lho saya itu lulus SMA kan tahun 92 tahun 92 itu lulus SMA itu masuk kuliah apa yang yang diajarkan di SMP SMA itu sudah keteteran pada saat saya semester 5 maksudnya gini contoh aja komputer pada saya SMP SMA itu gak diajari komputer hanya kelas 3 saja karena mulai bisa beli komputer PC personal komputer mulai ada terjangkau jadi yang kita pelajari itu kan otomatis programnya waktu itu ya hanya GW basic GW basic itu yang input program data sementara sementara ketika saya kuliah tahun 95 jadi semester 5 itu sudah keluar Windows Windows 95 jadi ketinggalan gak gak sama sekali sementara ngetik tugas mulai harus pakai komputer jadi otodidak angkatan saya itu otodidak belajar komputer Windows tapi yang lulus tahun 95 SMA itu sudah dapat pelajaran komputer tiga tahun sama satu sama dua sama tiga nah hal-hal seperti itu saya pikir pasti akan berulang karena kemajuan teknologi contohnya yang tahun ini lulus tahun lalu misalnya lulus SMA dia diajari kayak misalnya program-program Adobe dan lain-lain itu kan mungkin ketika dia kuliah tiga tahun ke depan ini 2025 sudah ada lagi program-program baru yang harus dia kuasai sementara gak pernah diajari ya kan kurikulum juga sama kalau gak bisa fleksibel gak bisa ngikuti pengenjaman jalan kayak orang selalu ketinggalan dua langkah gitu makanya saya seneng kurikulum merdeka kalau bisa fleksibel seperti itu jadi ada pelajaran-pelajaran tertentu yang istilahnya kita gak sempat nguber bisa masuk disitu bener gak mungkin Bu Tin kalau di TK kan merasakan gitu loh anak TK tuh tau-tau tiba-tiba sudah bisa pakai handphone sendiri bisa nonton youtube gak gak ada sama sekali di kurikulum bener gak ya kan Bu Tin saya juga merasa kalau saya dulu gampang cuman masalah komputer raja kalau sekarang bukan hanya komputer ya sosmed bener kan kalau gurunya gak engeh gak ngikuti perkembangan zaman dibalap terus sama anak kecil kita dibohongi ini apa ini gurunya malah gak ngerti nah makanya kurikulum merdeka itu kan menurut saya untuk menjembatani hal-hal seperti itu supaya gak ketinggalan terus kurikulum merdeka itu selain itu juga lebih kepada mengorangkan murid menurut saya yang saya pelajari sedikit saya masih sedikit sih karena bagi saya kurikulum itu kalau comot asal comot maksudnya lihat garis besarnya itu tidak dipelajari sampai detail yang dimaksud akarnya ini latar belakangnya apa tujuannya itu mau seperti apa sih kita nanti bisa gak bisa menyambungkan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka sebenarnya enggak bukan sesuatu yang beda banget enggak iya enggak enggak beda tapi ada lebih bagus ada sesuatu yang harus kita ubah betul dan kadang anak kurikulum merdeka sudah 10 eh kurikulum K13 sudah hampir 10 tahun 9 tahunan saya itu dapatnya mulai 2015 2015 itu 7 tahun kita sudah terbiasa pakai itu 7 tahun nanti berubah lagi merdeka K13 pun sampai sekarang kalau mau jujur belum tentu semua itu dapat menguasai 100% soalnya masalah pendidikan itu saya lihat selain pengajar juga ini kurikulum itu penting apa yang apakah kurikulum bisa mengikuti perkembangan zaman karena kan teknologi sama zaman cepat kalau saya ya zaman saya dulu SD saya itu dapat warisan buku dari kakak yang 6 tahun di atas saya jadi bisa dipakai kakak saya kakak sepupu saya sudah lulus SD masuk SMP kelas 1 saya baru masuk SD kelas 1 itu buku-bukunya dikasihkan ke saya semua masih bisa sama persis soalnya ya sama dulu ya sekarang kan enggak ya tiap tahun nah ini buku-buku semua berubah pak pakai IKN namanya Permitasi Kurikulum Merdeka tapi ya memang enggak terlindarkan soalnya soalnya zamannya berubah jauh lebih cepat kalau kita mau kekeh dengan enggak mau berubah ya kita nanti terlindas zaman atau kita tertinggal saya itu sempat mikir bukunya anak saya sekarang ini enggak bisa diwariskan ke adik kelasnya benar enggak hanya Pondofrensi aja mungkin sementara saya yang dikasih petilasannya kakak sepupu saya 6 tahun masih masih dipakai dan itu masih bisa ke bawah saya 4 tahun 10 tahun 10 tahunan itu buku paketnya sama ngirit itu ekonomi sangat ngirit banget kalau sekarang enggak ya hampir tiap tahun berubah atau 2 tahun sekali berubah oke terakhir ini ya Bu ya mungkin Ibu ada sesuatu yang menurut Ibu itu harus dibenahi kalau untuk TK apa yang dalam penyidikan kita itu harus dibenahi kalau di TK kalau saya mengikuti kurikulum itu saya senang dengan dengan perkembangan kurikulum karena menurut saya bahwa pembuat kurikulum itu kan juga bukan orang sembarangan gitu ya dari berbagai ahli mereka waktu membuat perubahan kurikulum itu juga enggak sembrono makanya begitu itu kurikulum diturunkan daripada saya bereaksi lebih baik saya justru menerima itu saya cari istilahnya itu saya bedah begitu pak saya bedah yang diinginkan kurikulum ini sebenarnya apa sih untuk anak-anak begitu termasuk juga untuk kurikulum yang baru ini kurikulum yang baru ini sebenarnya lebih kepada bagaimana guru itu memperlakukan setiap anak itu berbeda artinya bahwa anak itu subjek kurikulum itu hanya sebagai sarana untuk bagaimana mengembangkan tiap-tiap anak mampuannya ya jadi mau kurikulum berubah menurut saya mau kurikulum mau berubah seperti apa itu tetap ada pakem-pakem yang bisa kita pegang sebagai guru bahwa pendidikan itu sebenarnya harus lebih berfokus kepada individu-individu itu pak bahwa belajaran setiap anak itu walaupun tidak setiap satu persatu tapi setiap anak itu punya cara belajar yang berbeda itu yang harus sama guru itu harus diperhatikan tidak bisa satu pelajaran itu maunya harus dapat semua itu harus sampai sepuluh hari ini kan tidak bisa begitu ada yang lima tapi dengan cara yang berbeda bagaimana bisa mencapai sepuluh itu mungkin dengan jangka waktu yang berbeda tiap anak dengan cara yang berbeda dengan start yang berbeda tapi pada akhirnya setiap anak itu akan mencapai titik yang sama saya pikir itu sih yang ya tujuan setiap guru pasti itulah ya supaya anak didiknya itu istilahnya berhasil mendapatkan ilmu yang nanti bekal untuk masa depannya dia apalagi kalau pendidikan dasar ya Eka dan SD oke terima kasih atas waktunya Butin ya hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Tin untuk apa yang menjadi istilahnya pergumulan kita sebagai pendidik pengajar dalam berusaha semaksimal mungkin memajukan pendidikan di Indonesia juga memajukan anak didik kita supaya Indonesia nanti semakin bagus ke depannya amin oke terima kasih Butin ya sama-sama sampai jumpa lagi di seri podcast pendidikan berikutnya semoga nanti Ibu Tin juga ada kesempatan lagi ya oh terima kasih saya senang iya ini kan baru berjalan tahun lajaran Senin ya iya iya yang tahu semester depan kita bisa ketemu lagi kita penjang-penjang lagi mengenai kurikulum merdeka yang baru karena kan itu baru jalan tahun ini kita akan lihat ya perkembangannya gimana oke terima kasih semua sampai jumpa di episode selanjutnya terima kasih telah menyaksikan podcast Gentle Goose jangan lupa like share dan subscribe terima kasih telah menonton Terima kasih.